Intro Untuk terus meningkatkan pelayanannya, PT Asabri Persero kembali mensosialisasikan program PP-102 tahun 2015. Lokasi sosialisasi pertama dilakukan di Polres Loksemawe Aceh. Sebenarnya untuk kegiatan sosialisasi ini memang sudah ada perintah dari Kementerian BUMN pada tahun 2014 pada waktu itu. Bahwa banyak sekali peserta Asabri itu yang belum paham dan mengerti tentang produk Asabri. Dari kerja pokok itu, sebulan 470.419. Itu masuk ke Asabri aplikasi langsung dari Asabri. Pension pendapatan 54.000. Gaji pensi setiap bulan 4.000. Tasara A-A-U. Terkait dengan audiens, dengan pertanyaan sangat kritis, memang banyak sekali peserta Asabri yang belum mengerti dan paham tentang produk Asabri. Sebenarnya kita sudah mensosialisasikan tentang produk Asabri ini tahun 2010 sampai dengan sekarang. Produk yang dikembangkan dan dicetakkan oleh Asabri itu sudah sangat inline, yaitu selaras dengan tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan kesejahteraan peserta Asabri dan keluarganya. Lokasi sosialisasi kedua dilakukan di Makorem 011 di Lawangsa, Aceh. Di lokasi kedua ini, sosialisasi yang disampaikan adalah asuransi sosial prajuri TN Indonesia tentang tunjangan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, program pinjaman uang muka, dan pinjaman polis. Setiap tahun kita ada 148 kali kegiatan sosialisasi. Tetapi pada kenyataannya, kita melebih target. Karena kenapa banyak sekali permintaan yang ada di luar program kita. Harapan kami dari kegiatan sosialisasi yang kita sampaikan di kesatuan ini, bahwa peserta Asabri benar-benar paham dan mengerti tentang produk yang kami sampaikan. Sehingga di dalam kepengurusan administrasi itu lebih mudah dan hak yang diterima itu sesuai dengan ketentuan Asabri tentunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!